Halo Re, jumpa lagi bersama saya Sini Budi Oke, kita jumpa lagi di game Conan Exiles Yoi, kita bakal lanjutin lagi ya Petualangan si Le Tejo di game Conan Exiles Dan di samping saya udah pasti ya Ada si Joni ya Halo, mana-mana Tuh, dia lagi berdiri Dengan gagahnya ya, di samping kita ya Oke, seperti biasa kita bakal umumin ya Nama si hewan yang udah kita Apa ya, adopsi kemarin ya Karena kemarin kita nemu Anakan buaya Dan ini tadi aku juga nemu lagi Di daerah sini ya, ternyata disini ada juga Anakan buaya ya Tak kira awalnya itu, dia itu seekor Biawak ya, ternyata Anak buaya, jadi bisa kita Adopsi, kita gedein ya Oke, dan ini untuk namanya udah saya acak ya Oke, kita langsung aja umumin namanya Dari yang ini nih Nih, yang awal-awal Ini namanya adalah Si, ini Si Buntung Ini pemberian nama dari Muhammad Ridwan Oke, ini kita ganti nama dulu ya Kita ganti nama dulu Ini si Buntung Oke Kemudian yang satunya Yang ini, ini kembarannya ya Mereka kembar ya Ini gak ada cowok atau cewek gitu ya Jadi ini gak tau nih Gendernya apaan nih Hewannya nih Dan ini levelnya masih 0 Ini aku gak tau Gimana cara naikinnya Dan ini juga si Ini Herul ini juga masih level 0 Padahal ini udah lama tak punya ya Ini si Yena Ini Oke, ini namanya adalah Si, ini Lizarduro Ini pemberian nama dari Gamers Parhan Oke Thank you buat temen-temen semua Yang udah kasih nama Jadi ini kita ganti dulu nih namanya Oke, ini namanya si Lizarduro ya Ini Lizarduro Duro Senpai ya Oke, kita hari ini bakal lanjutin lagi ya Bawa tualangan si Letejon The Barbarian Bersama si Joni Yang ada di samping kita ya Oke Ini kita suruh follow dulu si Joni ya Daripada dia diem-diem bye disini nih Jadi patung dia ya Ini kita suruh follow Ayo Joni Hei, kam-kam Oke, ini kita cek-cek dulu Apakah masih ada gitu Peluru-peluru Oke, peluru masih sisa 200 ya Makanan udah ada Kemudian senjata Udah pastilah ya Udah pasti ada Oke, kemarin ini kita dapet ini ya Jaget Skor Stone Piece Ini kita simpen aja dulu ya Ini kita simpen dulu Kita simpen disini Oke, kita kumpulin dulu ya Si bahan-bahannya Kemudian, oh ya Ini nih Ini nih Respon lagi ya Si box yang ada disini Dan tadi itu udah tak buka Tak kirain isinya itu bakal sama aja ya Ternyata isinya itu berbeda-beda ya Nih, kita cek nih Eh, mana? Ah, ini dia Ini gak tau nih The White Blade Ini dapetnya Kita cek dulu lah ya Kita bakal tes-tes senjatanya Nah, ini dia White Blade Kita cek dulu damage-nya Damage-nya itu 51 Armor Penetration-nya itu 9% Dan dia juga punya skill Cripple ya Bikin slow musuh Terus ada bonus vitality Oke, jadi dia bakal nambahin HP kita ya Oh, kalau yang ini gak ada nih The Impaler nih Tapi dia punya skill yang namanya itu Reach Ini aku gak tau nih Kalau Reach itu apaan nih Efeknya nih Oke, mungkin ini one hand ya Ini senjatanya one handed Kita masukin di slot 8 gitu ya Kemudian, si Love Tap Mana Love Tap Ah, ini dia Oh, ini Sheet Smash Ini untuk mecahin Tameng ya Atau biar lepas gitu ya Tameng-nya Oke, ini kita Jalan-jalan dulu lah Kita coba senjata yang ini nih Uh, bentuknya juga keren sih ini Bentuknya coba Kayak ada Gerigi-geriginya gitu ya Ini ya Oke, mungkin hari ini kita bakal coba Berpetualang ke kanan sekalian Kita cari Tempat bikin rumah yang baru ya Mungkin kita bakal ke ini nih Ini aku penasaran sama yang ini nih Ini kayak semacam Ada daratan gitu ya Ada pasirnya gitu ya Tapi gak deket dengan air ya Sayangnya Atau kita coba ke sini nih Ini aku juga penasaran Atau mungkin ini kuil Atau jembatan gitu ya Oke lah, kita langsung aja ke kanan Hey, Johnny Ayo Volley aku, Johnny Kita bakal jalan-jalan Bareng si Johnny lagi ya Ini Johnny ada levelnya gak ya Coba kita cek dulu Oh Ada levelnya ternyata ya Ini tapi dia masih level 0 Padahal dia udah Mengebunuh banyak musuh loh ya Oke, ini kita masukin dulu nih Wipennya Lepas lagi dong Nah, ini nih Oke, udah Yuk, Johnny Kita jalan-jalan dulu, Johnny Mungkin kita bakal jalan Menyusuri Sungai gitu ya Oh, ini ada Anakan buaya lagi nih Ini anakan buaya ini Sayangnya gak keliatan gitu ya Namanya ya Oke, sini Johnny Ini kameraku kok miring Atau cuma perasaanku aja nih Iya nih Kameraku kok tiba-tiba miring gini nih Oh, ini ada camp orang nih Kita bunuh dulu coba suku-sukunya ya Kita tes dulu senjata yang baru kita milikin Dan ini kok miring gini nih Kepalaku jadi miring nih mainnya nih Nah, ini udah normal Oh, gara-gara kita aim tadi kayaknya ya Oh, gila One hit gini ya Ini sakit banget ini senjatanya Oke, dan ini masih miring ya Kameraku nih Ini gak tau nih gimana nih caranya nih Coba kita pakai tanah Astaga, coba kita cek dulu di settingan Kali aja ada yang salah gitu Tadi yang tak ganti itu cuma motion blur loh Ini masih tetap aja miring gini ya Johnny Oh, Johnny masih ada di sana loh Si Johnny gak bisa renang ya temen-temen ternyata ya Oh, tiba-tiba dia hilang ya tiba-tiba Dan ternyata dia udah muncul disini dong Johnny Oke Nah ini Oh, kalau kita aim gini normal dong Oh, ini nih Coba gini terus kita Wah, ini baru normal nih Oke, ini udah normal ya kameranya Oke, ini sakit Oh ya, si atributku ini tadi udah tak maxin ya Nih Yang strength udah max ya Jadi kita udah punya dua Stat yang atau atribut ya Yang udah max Si strength sama si akurasi Oke, next kita naikin si vitality atau agility ya Supaya Kita jadi lebih tahan banting ya Atau tahan badan gitu ya Oh, si Johnny gelut mulu ya Aduh, aduh Hmm, mati dia Oke Nice, Johnny Coba kita check map dulu Oke, kita tinggal lurus aja ya Oh, si Johnny gelut mulu dong Gila nih Johnny nih Barbar banget si Johnny ya Oh, Johnny Tuh Oke, naik level Coba kita naikin dulu atribut Oke, sekali naik level itu dapet 17 poin ya Oke, kita naikin dulu lah vitalitynya Oke, kurang satu kali lagi nih bisa naik atau dapet ability ya Dapet si receptive increase the healing effect of consumable and dancer by 100% Oh, kalau kita punya dancer Dia bisa healing kita ya ternyata ya Regen HP gitu kalau kita pas berada di rumah ya Oke, nanti mungkin kita bakal coba cari ini ya Oh, ini anak-anakan ini Oke, kita ambil satu lah ya si kura-kura ini Kita ambil satu Nanti bakal kita gedein gitu ya si kura-kuranya Kita bawa aja dulu ya anakannya Yang penting kita jalan dulu Oh, ada si boyak ya Kita skip aja dulu boyaknya Kita jalan-jalan dulu Kita ke tempat area yang baru Oke, teman-teman Disini ada makhluk yang aneh nih Hey, Johnny Johnny, lihat sana Johnny Tuh, ada makhluk apaan itu Kayak orang tapi bukan orang ya Coba kita panah tuh Oke, coba kita deketin Ini apaan ya? Suaranya kayak aung-aung gitu ya Coba kita ini nih, pakai pisau Hmm, dapetnya kulit sama daging biasa ya Kirain ada yang spesial gitu ya Dari si makhluk itu tadi Ternyata tidak ada yang spesial dari dia ya Kayaknya itu tuyul ya Tuyulnya di konan itu kayaknya Coba kita kesini dulu nih Ini ada semacam rongga gitu ya Ini membentuk kayak gerbang gitu ya Ini batunya Wih, apa nih suara tebak-tebak Kayak aku dipanah gitu Tapi gak tau nih ada musuhnya atau enggak nih Coba kita ke arah sini Kita udah sampai mana sih? Uh, kita udah sampai disini ya Dan ini lumayan lama ya Untuk perjalanan di konan ini Ini gak tau nih disini Itu ada binatang yang bisa kita kandarain atau tidak ya Karena ini harus jalan kaki terus ya Itu ada orang coy Coba kita panah dulu Atau ini orang yang bisa diajak ngomong Kayaknya bisa diajak ngomong ya Kalau dia jalan-jalan gini Coba kita deketin dulu Uh, ternyata tidak Uh, hampir aja Coba kita tes senjata sepirse Disunduk-sunduk sama dia ya Oh Ada isinya coin coy Kita ambil dulu coinnya Kita jalan-jalan lagi Oh, ini ada markasnya Ini level 1 ini dia Markasnya biasa-biasa aja ya Jadi one hit nih lawan kita ya Oke, tidak ada isian yang menarik dari boxnya ya Coba ini masih lurus gitu ya Masih lurus Kita yolo aja kita turun ya Oke Tidak jatuh ya Tidak kena fall damage Coba kita naik ke atas sini Kita naik dulu Kita naik tebing nih Si Johnny dimana Johnny Johnny bisa-bisanya cuma ngeliatin kita ya Si Johnny ini Tidak ngikutin kita Bersusah payah manjat tebing ya Oke Disini kayaknya padang pasir ya ini ya Padang pasir Yang sangat luas sekali nih Disini nih Itu apaan? Oh, itu burung tuh di atas tuh Oh, banyak banget burungnya Tidak 4 tuh di atas tuh Oke, coba kita ke arah sana ya Kita masih lurus Oh, salah jalan Ternyata kita ke kiri ya Kita ke kiri Disana ada campnya Suku ya Coba kita deketin dulu Kita bunuh-bunuhin dulu nih Si suku-sukunya Atau ini bisa diajak ngomong gitu loh Takutnya kita salah bunuh ya Oh, ternyata mereka gak bisa diajak ngomong ya Dia Dia langsung mau nyerang kita ya Wih, wih, wih Oh, dia bisa meledak gitu ya Si makhluk tadi itu ternyata ya Oke Jadi kita gak boleh deket-deket Atau kita harus ngebunuh dia cepet-cepet ya Dia bisa meledak gitu tadi ya Kayaknya dia tukang ini ya Tukang bunuh diri gitu ya Si makhluk tuyul tadi tuh Oh, hujan coy Aku baru kali ini nih Tau kalau di konon bisa hujan ya Atau kita berada di daerah yang tropis gitu ya Jadi bisa hujan gitu ya Oh Di sini ada aura-aura hijau Dan ini kita gak boleh lewat ya Kalau sampai lewat kita bisa mati ya Kayak yang kemarin-kemarin tuh Kita saking penasarannya Ngelewatin ini Kemudian mati ya Oke Oh, ini ajaannya Jalannya ke sini ya Oke Dan ini mulai gelap ya Ini Kita bawa obor gitu Kita bawa obor Kita masukin slot 6 lah Oh, aku lupa ya Harusnya tadi itu Aku Ini ya Ngambil soulnya si parasuku ya Tapi kelupaan Oh, ini pasirnya Kalau kena hujan Juga ada efeknya gitu ya Oh, petir coy Ada petir Oh, apa ini? Wih, kalah jengking Eh 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 Uh, untung gak kena Oke Mantap, Jonny Coba kita ambil dulu Ada isinya apaan ini mayatnya Oke Citin sama Icor Ini apaan ini? Apa ini? Hewan apa ini? Wih, eh Oh, no Wih Serigala apaan ini coba Eh, senjata aku Oh Aduh Uh, gila Sakit banget ini Uh, gila Alat juga ya Bentar, kita pake panah aja Oke Dia lincah banget coy Oke Kita naik ke atas Kita naik ke atas Kita naik ke atas Wih, wih Bentar, bentar Aduh, Jonny Jonny No, Jonny Aduh, ini gak bisa naik ke atas lagi Aduh, mana ini? Gak keliatan lagi Ini gelap banget nih Kalo kita pake panah nih Aduh, si Jonny bisa mati nih Tabok-tabok random gitu Aduh, gak keliatan coy Kok ya pas banget malam hari ya Oh Uh, dia dikit lagi mati Oke, kita Kita Serang terus lah ya Aduh, no Jonny Oh No No Jonny Tidak Jonny ku mati Temen-temen Oke, kita ambil dulu lah Ya Sayang sekali Si Jonny Harus pergi Meninggalkan kita ya Gara-gara di kill Ini nih Apa ini namanya Ini gak tau nih Apaan ini Ini gila nih Kita ambil dulu lah mayatnya Sunbeast Billet Apa tadi Billet kuat gitu Dapat apaan sih aku tadi Oh ini nih Sunbeast Billet Glen Oke Uh, dia salah Satu supernatural Creature ya Temen-temen Itu tadi kayak semacam Jaguar gitu ya Dia ya Dan kita udah ada Di deketnya Kuil yang ini nih Kayaknya dia dijaga Ama Binatang-binatang Yang Kayak gitu tadi lah ya Yang galak-galak Terus ada Kalajengking juga disini Dan si Johnny Harus pergi Meninggalkan kita ya No Johnny Kita harus cari Pengganti si Johnny Kalau gitu ya Temen-temen Nanti kita bakal Coba cari lah ya Pengganti si Johnny Oh Sensitive ruins Oke Dan aku ternyata Sekarat ya temen-temen HP ku tuh Sisa 1 per 4 Dan aku bakal mati Sepertinya Jadi kita bakal Coba kabur Aja lah ya Kita dikejar-kejar ya Sama si Gak tau dah ini ya Warna apaan namanya Karena dia gak ada Namanya Oke kita naik aja Dulu lah ke atas ya Kayaknya dia gak bisa gitu Naik ke atas sini Oke Dia gak bisa ya Naik kesini ya Ini kuil horror Banget ya Kuilnya Oke Kayaknya habis ini Kita harus isi HP Dulu lah ya Kita regen HP Kita bunuh dulu lah Ini Oke dia dikit lagi Bakal mati ya Ini sih Gak tau lah Ini namanya apaan Ini Oke Udah Udah mati ya Oh ya Ini kita ambil dulu lah Soulnya si Johnny ya Oke temen-temen Ini HP kita Udah full ya Udah full Kita udah ready Untuk masuk ke Goa yang sana Oke Bentar Coba kita bikin Bat dulu Seumpama Apabila kita mati Kita gak Responnya itu Jauh ya Bentar Supaya kita bisa Respon disini ya Kayaknya disini aman ya Oke Udah Kemudian kita kasih Batnya tadi Mana tadi Batnya Nah ini bisa Oke Spon point udah update Kita bikin lagi lah ya Mungkin kita bikin yang ini nih Kayaknya ini Agak lebih bagus Gitu lah ya Kita masukin sini Kita pasang lagi Oke Oh cuma bisa Bisa satu ya Ternyata cuma bisa satu Ini Apa namanya Kasur ya Gak bisa Double gitu ya Kayak ARK kan bisa tuh Double ya Disini ternyata Tidak bisa ya Oke kita langsung aja lah Coba masuk ke dalam Temple ini nih Ini gak tau ini Temple atau apaan Dan ternyata disini tuh Hujannya gak berhenti-berhenti ya Kayaknya disini tuh Daerah emang berhujan Gitu ya Coba kita masuk aja lah ya Kita mungkin bawa ini nih Supaya Sakit ya Damagenya Ini damagenya yang paling gede Senjata ini nih Yang tak punya Oh Dijaga dua dong Dan mereka gak tau kita ya Coba kita bunuh Uh Oke udah kita Pacok-pacok Yang satunya masih diem ya Untungnya Yang satunya masih diem Gak ikutan Nyerang kita Dan ini serangannya tuh Sakit banget Oke Yang satunya Ternyata udah bangun Uh Hampir aja Oke kita kabur Oh No Ini sakit banget Ini gila nih Oh Gila aku kena efek bleeding ya Oke Satu lagi bakal mati nih Yang satunya Oke Tinggal satu Oke kita naik level ya Oke kita Naik ke atas sini nih Kita naik ke atas sini nih Supaya aman ya Eh naik Gak bisa ya Gak bisa diklem Oke Iya Sakit ini Aduh Ah No Oke Kita Mati ya Ternyata ya Gila Ini musuhnya sakit banget ya Ini ya Gila nih Oke Kita udah respon Di tempat yang Udah kita pasang tadi ya Untungnya Oh sandbeast ya Dia namanya ternyata ya Ewan yang tadi itu Ternyata namanya si Sandbeast Oke Coba ini kita Healing dulu lah Kita healing lagi ya Ini Mungkin kita ganti armor ya Kita ganti armornya Si Johnny tadi nih Karena ini armornya Kuat ya Untuk nahan serangan musuh Coba Si kakinya mana Setigian ya Oh ini dia kakinya Oke Udah Mungkin kita pasang Shield juga lah ya Kita pasang Shield juga Ini Oke 7 sama 8 Oke Nice Tinggal kita Healing dulu Sampai HP kita Benuh ya Oke teman-teman HP kita udah penuh Kita lanjut lagi ya Kita lewat lagi nih Si Sandbeast ya Namanya ternyata tadi Pas kita mati tuh Muncul nama yang ngekill kita ya Oke Kali ini kita bakal coba Pake tameng Supaya kita bisa nahan Serangannya si Sandbeast nih Dan ternyata HP ku Ngurang terus ya Kena Debuff Like Corruption Oke Ini ada Debuffnya dia ya Ternyata ya Awesome ya Jadi masih sisa Satu musuh ya Ini ya Oke Mana dia Oh dia disono Oke dia udah neketin kita Oh dia udah lompat-lompat Hei sini wey Sini kau Oke Oh ya lupa ya Armor yang ini Gak bisa buat Gelundung-gelundung Oh ini sakit banget ini Ternyata ini Untung kita dapet ya Ini tadi ya Oh tamengku masih tembus Ternyata ya Oke Ternyata tameng Masih tembus ya Diserang sama dia Oh sakitnya Sakitnya serangan dia Gila Oke Akhirnya dia Mati juga ya Dan HP kita Sisa seperempat ya Ternyata ya Gara-gara Serangannya dia Kita kulitin dulu lah Ini dia Oke Kita coba Masuk gitu ya Dan ini ada efek Pasir-pasirnya Dan di luar Dan di luar itu Lagi hujan ya Oh ini apaan Oh ini mayatku tadi Coy Ini mayatku nih Tuh Oke kita coba masuk Ternyata buntu juga ya Disini Oh enggak coy Disini enggak buntu Seperti yang Ada batuknya itu tuh Oke coba Oke coba kita masuk Mungkin gamanya Kita naikkan dulu lah ya Gama 3 Ini udah max nih Gamanya nih Oke udah max ya Tapi masih agak gelap nih Mungkin ya Oke Di dalam zona ada obor Apakah disini Ada bossnya gitu ya Dan ini ada Uuuuh Ada ular Patung ular ya Ada patung ular Kemudian dia Ngeluarin Pasir gitu ya Oke dan ini apaan ini Ini kayaknya tempat Sajennya gitu Mungkin ya Ini ya Buat tempat berdoa gitu ya Mungkin ya ini Atau ini kuil terkutuk gitu ya Oh itu ada orang coy Itu musuh atau Temen Coba kita deketin aja lah ya Hai Oh Petruson the Sandstormaniacs Oke kita nemuin orang disini ya Coba kita tanya dia Oke kita ajak ngomong Oke ternyata si Petruso ini Semacam jelasin si boss-boss yang ada ya Jadi dia kayak nyeritain Profet Si Profet itu kayak Dukun lah ya Atau priest gitu lah ya Yang ngelawan Atau cari bahan Bahan-bahan untuk ngilangin si braceletnya Dan dia ini jual juga ya Tuh Purchase Heart of the Sand Terus Jacket Scores Beast Nah jadi dia jualan Tapi ini gak bisa di klik Ini Gak tau nih Dan dia ini ada disini ya Ini tempatnya Di Sandsweep Ruins Dia kayaknya Jaga disini gitu ya Atau dia salah satu Profet yang tersisa Jadi total tadi itu ada 6 Jadi dia tiap Nyari Material ada yang mati gitu Profetnya ya Gila ternyata isinya cuma gitu doang Dan di depan doang ya Yang sakit ya Yang jaga ya Gila si Beast Sandstone ya Beast Sandstone ya Beast Sandstone apa tadi Apa ya tadi ya Namanya ya Aku lupa ya Beast Sandstone ya Kayaknya ya Yang nyerang kita tadi tuh Dan si Johnny harus mati ya Temen-temen Sayang sekali Si Johnny ku Si Johnny dibunuh nih Nama si Beast Sandstone ya Beast Sandstone ya Beast Sandstone apalah Namanya lah Lupa aku Oke lah temen-temen Mungkin cukup sekian ya Buat tualangan si Lethejo hari ini Dan kita mungkin bakal Mencoba Camping dulu disini ya Kita bakal Lanjutin lagi Mungkin Di next episode Kita mungkin Nanti bakal coba Naik ke atas Untuk explore daerah sini Dan hari ini Kita harus Kehilangan Si Johnny ya Temen-temen Jadi mungkin Nanti kita juga bakal Cari penggantinya Si Johnny Untuk jadi temen kita Jalan-jalan Oke lah temen-temen Apabila kalian suka Dengan video ini Langsung aja Dipencet tombol like-nya Dan di share Ke temen-temen kalian semua Dan apabila Temen-temen belum subscribe Langsung aja Dipencet tombol subscribe-nya Dan dinyalakan juga Loncengnya Oke temen-temen Sekian Bata tualangan Lethejo hari ini Selamat jumpa Di next video See you Sampai jumpa